Baru-baru ini prestasi membanggakan kembali lagi datang dari anak bangsa. Meski langkahnya harus terhenti di 15 besar, not bad, di ajang Miss Universe 2015, Elvira Devina Mira berhasil meraih Best National Costume. Prestasi membanggakan diraih Putri Indonesia Elvira Devina Mira dalam ajang Miss Universe yang ke-63 di Miami, Florida, Amerika. Gelar Best National Costume direbut oleh Elvira Devina Mira. Elvira tidak hanya mengikuti jejak Putri Indonesia Artika Sari Devi tahun 2005 dan Mulan dari Herman tahun 2013 dengan masuk ke deretan top 15 atau semifinalis. Bahkan sebuah prestasi yang sangat membanggakan adalah untuk pertama kalinya Putri Indonesia merebut gelar Best National Costume dengan mengalahkan ke-87 peserta lainnya. Bagaimana rasanya? Rasanya bangga banget dan ketika dipanggil Indonesia untuk urutan nomor 6 itu memang deg-degan banget dan Alhamdulillah rasanya itu kayak apa ya lemas. Jadi payahnya Vira selama ini satu tahun training bolak-balik, keluar kota, luar negeri, nge-gym, diet, itu udah pay off semuanya. Nah dan menang Best National Costume berat 20 kilogram masalah bagasi yang terlalu berat jadi nggak bisa dibawa itu sempat bikin stres banget itu dari New York ke Miami itu bener-bener yang masa-masa kritis dan Alhamdulillah banget bisa terlewati dan bisa terbayang. Elvira mengenakan kostum nasional megah yang mengangkat Candi Borobudur sebagai inspirasi. Kostum tersebut bertema The Chronicle of Borobudur yang dirancang oleh Dinan Faris, pendiri Jember Fashion Festival. Bahan kostum tersebut terbuat dari tafeta sutra dan dipadukan dengan motif songket. Dari bahan itu dibuatlah pola relief Candi Borobudur serta diberi detail manik-manik dan kristal. Elvira tidak dapat menutupi kebahagiaannya dengan prestasi luar biasa yang pernah diraih oleh Putri Indonesia dalam keikut sertaannya dalam ajang Miss Universe. Dari Miami, Florida, demikian laporan dari Ariadne Budianto dan Ningrum Spicer, tim VOA.